Pada awal tahun 2021 kemarin, Honda secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mendiskontinue mobil ini. What's up friends, ketemu lagi sama gue Rainer dari Formula Motor TV. Halo, kemarin gue udah review mobil sedan, SUV, dan MPV. Hari ini gue mau review mobil hatchback. Kalian pasti udah pada tau, ini adalah Honda Jazz RS. Salah satu mobil Honda yang paling laris, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, seperti Amerika, India, dan Jepang. Nah, yang kami punya di sini adalah Honda Jazz RS tahun 2018. Jadi ini modelnya yang udah facelift. Mobil ini sendiri terkenal karena desainnya yang kompak, kabinnya yang lega, serta mesinnya yang irit. Tapi untuk alasan yang belum banyak orang ketahui, termasuk kita juga belum tau di sini, Pada awal tahun 2021 kemarin, Honda secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mendiskontinue mobil ini. Jadi mobil Jazz ini sudah tidak diproduksi lagi, padahal mobil ini laris banget. Tapi tenang aja, gak usah khawatir. Karena itu kita di Formula Motor menyediakan Honda Jazz ini, yang masih bagus banget, karena kilometernya juga baru berjalan sejauh 38 ribu saja. Terhitung rendah sih, mungkin memiliki pemilik sebelumnya dipakai jarak deket aja kali ya. Kita akan review mobil ini mulai dari eksterior, mesin, hingga interior, untuk melihat kondisinya setelah 3 tahun pemakaian. Yuk sama-sama kita cek! Nah, karena kita di sini punyanya yang model facelift tahun 2018, oh iya, by the way, facelift itu mulai dari tahun 2017. Jadi 2017 itu tahun transisi, ada model yang sebelum facelift, dan ada yang sudah facelift. Kalau perbedaan eksterior dari segi depan, kita bisa lihat dari pertama itu ada di headlamp. Headlamp sini bentuknya udah beda, karena dia dalamnya udah bukan menggunakan bohlam lagi, tapi sudah menggunakan LED. Dan sudah ada daytime running light-nya di sini. Walaupun dia sen-nya masih menggunakan bohlam biasa, tapi nggak apa-apa, secara keseluruhan dilihat ini lebih enak dilihat kalau dia pakai LED memangnya, apalagi ada derail-nya. Lalu yang kedua, kita ada perbedaan di grill-nya. Grill-nya berukuran jadi lebih besar, serta ada aksen honeycomb-nya di bawah sini. Dilihat lebih elegan tentunya. Yang ketiga, ada perbedaan di bentuk bemper-nya. Bemper yang sebelumnya lebih bulat gitu kesannya ya, yang sekarang jadi lebih mengkotak. Ditambah ada perbedaan di aksen-aksen hitam ini, juga ada aksen karbon di sini, tapi yang pasti bukan karbon asli tentunya ya. Di bawah situ juga terdapat fog lamp yang cukup menerangi perjalanan Anda kalau lagi hujan. Ya, kayaknya cuma itu aja, bagian depannya. Kita langsung ke bagian samping. Dari samping, kita bisa lihat ada beberapa fitur di sini. Yang pertama itu lampu stand-nya sudah menggunakan LED. Yang kedua, di sini ada tombol keyless entry. Jadi fitur ini salah satu fitur yang menambah kepraktisan pemilik jazz nanti ya. Jadi kalau masuk itu nggak perlu pencet tombol atau lagi ribet bawa-bawa barang, kalian cukup masukin tangan di sini aja, nanti dia kebuka. Lalu, dengan adanya lekuk-lekuk dari sini sampai dari ujung sana, dan ada side skirt di bawah, itu juga menambah keestetikan mobil ini ya. Dilihatnya jadi lebih sporty, nggak polos gitu. Untuk kaca film, dia di sini sudah pakai kaca film bawaan, huper optik, dan ini gelap banget ya. Bisa-bisa ini 80% mungkin sampingnya aja ya. Soal dimensi, Honda Jazz ini memiliki panjang 3.995 mm, lebar 1.694 mm, dan tinggi 1.524 mm. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya ya, dia memang paling pendek ya. Makanya kesannya paling bantet di antara semuanya. Kalau profil band, dia nggak ada perubahan ya, kecuali dari model velg aja. Model velgnya masih sama-sama dual tone, cuma ganti model, ya kurang lebih mah sama lah ya. Nah, band di sini, kita Formula Motor baru ganti bannya. Jadi ini bannya menggunakan Bridgestone Tecno, tahun pembuatan 2021. Jadi masih baru banget, masih ada tanda pabriknya. Kalau profil bannya itu dia pakai ukuran 185, 55, ring 16. Ya, standar lah ya ukurannya. Kita sudah ada di belakang dari Jazz RS ini. Ada lagi perbedaan dibanding versi sebelum facelift, yaitu di bumper dan diffusernya. Kalau yang sebelumnya, ya kesannya sama ya, dia lebih membulat gitu. Kalau yang sekarang, dia garis lekuknya jadi lebih kotak. Lebih sporty tentunya, dengan adanya tambahan diffuser ini. Jadi lebih keren dan lebih cagah, dibanding model lamanya yang lebih bulat. Nah, soal fitur keselamatan, di belakang ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan sensor parkir. Jadi buat kalian yang belum terlalu pede, parkir mundur, nggak usah takut, mobil ini lengkap fitur keamanannya. Nah, berikutnya kita akan bahas dari bagasi si mobil ini. Mobil Jazz terkenal akan bagasinya yang luas. Luas ya, jadi kalian mau taruh bawa banyak barang itu muat di sini. Ditambah, kalau kalian masih kurang, misalnya kalian bawa stick golf atau papan selancar gitu ya, kalian tinggal pakai fitur ultrasheed-nya. Ada tuas di sini, kalian tinggal tarik, dorong kursinya, dan dia akan rata lantai sampai ke depan sana. Luas banget. Nah, kalau misalnya kalian masih perlu bawa barang lagi gitu ya, atau let's say kalian bawa sepeda lipat gitu. Ya, kalian tinggal lipat lagi kursi yang di sini. Bagasinya jadi super luas, dan fitur ini nggak ada di mobil-mobil rivalnya. Kalau Honda memang paling jago ya memanfaatkan ruang itu, dia bisa dilipat dan sama lantai, sama rata lantainya. Fitur hebat dari Honda. Lanjut, kita bahas ban serep-nya. Ban serep di sini belum pernah turun tentunya. Masih ada garis-garis pabriknya. Masih tebal banget, dan toolkit-nya juga lengkap. Dongkrak, kunci roda, putaran, dan lain-lain. Jadi memang mobil ini ya masih jarang banget dipakai ya. Yuk, kita bahas mesinnya. Kita sudah sampai ruang mesin Honda Jazz ini. Tentunya melihat kondisinya masih mirip banget sama barunya, karena masih banyak tanda-tanda pabrik, dan tanda-tanda pabriknya masih sesuai dan simetris. Artinya, mobil ini belum pernah dibongkar, karena tentunya mobil ini juga sudah kami cek sebelum masuk, dan mobil ini memenuhi standar formula motor. Kalau untuk mesin, Jazz ini menggunakan mesin Honda Ivy Tech. Mesin ini konfigurasinya 4 silinder segaris, 16 katuk, DOHC. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebanyak 120 PS, dan torsi maksimal 145 Nm. Angka itu cukup impresif, dan mobil ini juga kemarin belum lama digunakan oleh Om Fitra Eri pada kompetisi kejurnas ITCR. Dia menang, juara satu, melawan mobil-mobil lainnya, pakai mobil ini bulan Juni kemarin. Jadi kalau soal performa mesin, Honda Jazz ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Soal konsumsi bahan bakar, Honda Jazz ini mampu mencatatkan angka sebesar 11,7 km per liter untuk rute dalam kota, dan 18 km per liter untuk rute luar kota. Sejujurnya, angka itu memang bukan yang terbaik di kelasnya, tapi jika kalian pikirkan dengan tenaga yang diberikan oleh mobil ini, dan kasihkan berkendaranya, angka itu cukup worth it kok. karena memang angka itu juga bukan angka yang boros, tapi masih termasuk irit. Memang mobil ini lebih cocok buat mahasiswa atau ibu-ibu ngantar anak sekolahnya, atau bisa pakai buat pergi kerja. Ya intinya sih, mobil ini kalau dipakai tiap hari, nggak bakal berasa boros-boros banget. Yuk kita lanjut ke dalam. Perbedaan versi facelift dan sebelum facelift juga terdapat pada bagian interior. Pertama kita bisa lihat pada jog dan setir mobil ini. Yang semula warna hitam polos menjadi ada stitching oranya yang mempermanis tampilan mobil ini. Lalu ke bagian AC, instrumen AC di sini sudah full digital, di mana semula menggunakan knop biasa saja. Tampilan digital ini menyerupai instrumen AC pada mobil HR-V, tampilannya menjadi lebih futuristik dan lebih enak dilihat. Head unit juga berubah menjadi model floating, lebih futuristik dan tentunya lebih keren dibandingkan model sebelumnya. Sementara fitur lainnya seperti start-stop engine, electric retract mirror, cruise control, dan pedal shift masih dipertahankan pada versi facelift ini. Tadi gue di luar ada ngomong soal keasikan berkendara. Emang maksudnya keasikan berkendara jas itu apa? Fitur-fitur seperti inilah yang membuat berkendara itu menjadi semakin asik ya. Fitur-fitur cruise control dan pedal shift ini. Nah, Honda Jazz ini juga adalah mobil pertama di kelasnya di Indonesia yang punya fitur pedal shift ini. Fitur pedal shift ini sebenarnya diadaptasi dari mobil Formula One ya. Jadi kita bisa mengatur gigi sesuka kita saat mobil sedang melaju. Nah, dengan tenaga yang paling kencang tadi di kelasnya, fitur-fitur seperti ini membuat kita jadi lebih asik serasa pembalap. Nah, soal keamanan mobil ini dilengkapi dengan dual airbag dan 5 titik safety belt. Memang nggak banyak ya airbagnya cuma 2 tapi mobil ini memiliki rating yang bagus di ASEAN NCAP dan ratingnya di sini. Jadi, penilaian keamanannya cukup bagus jadi mobil ini cukup reliable. Nah, selanjutnya untuk kompartemen di sini ada 1 konsul box di sini ada 2 di sini kompartemen kecil ada 1 lagi di depan dan ada total 3 cup holder 2 di tengah dan 1 di sini terus ada juga 2 kompartemen di samping sini dan samping sana jadi tempat penempatan barangnya cukup banyak kita tambah lagi ada 1 di sini laci ya nah, ini tempat menyimpan buku-buku buku servis buku panduan dan buku manualnya tersimpan rapi dalam laci ini jadi memang mobil ini masih terasa banget kerawatnya ya kondisinya masih apik buku-buku masih tersimpan rapi dan kunci juga ada 2 gue rasa itu aja bagian depan kita pindah ke belakang kita udah ada di baris kedua Honda Jazz ini yang paling berasa duduk di sini adalah posisi duduk kalian nyaman cukup nyaman dan kalian masih bisa atur kerebah ini lagi jadi lebih rebah kalau dapet posisi gini kalian nyaman banget ya apalagi kaki kalian legroomnya luas banget legroom ini yang kalian gak dapet di mobil rivalnya seperti Yaris apalagi Mazda 2 itu legroom kalian gak bakal ada seluas ini ini gue bisa selonjuran di sini bisa jadi itu salah satu faktor kenapa Honda Jazz ini adalah favorit diantara rival-rivalnya untuk masyarakat Indonesia karena memang sih sebenarnya hatchback itu diciptakan buat driver oriented gitu ya tapi ketika kenyamanan penumpang yang juga dipikirkan seperti ini ya buat masyarakat Indonesia yang hobi jalan-jalan bawa keluarga fitur-fitur seperti inilah yang memenangkan konsumen lalu setelah itu di sini ada tegangan tangan buat lebih kenyamanan lagi aja buat kompartemen ada dua kantung di sini dan dua kompartemen di pintu-pintu samping terlebihnya sih gak banyak ya di sini kalian juga gak dapet armrest setengah sini ya tapi gak apa-apa kalau kalian yang punya akan kalian duduknya di depan pada Honda Jazz ini Honda juga telah menyematkan ISOFIX pada kursi bagian belakang ISOFIX adalah kependekan dari International Standards Organization Fix gunanya untuk mengaitkan child seat atau kursi bayi pada jog mobil karena postur tubuh bayi atau anak kecil belum sesuai untuk sabuk pengaman jog mobil standar jadi ISOFIX ini sangat berguna untuk keamanan bayi pada mobil ISOFIX letaknya ada di bagian bawah sandaran jog pemasangan child seat atau kursi bayi lewat ISOFIX dianggap lebih aman dan simple dibandingkan dengan cara melilitkan sabuk pengaman hanya dengan memasukkan klip ISOFIX yang terletak di bagian bawah child seat atau kursi bayi kedua besi ISOFIX karakter dari mobil Honda Jazz ini yang tetap kompak namun sporty membuat mobil ini praktis namun tetap tampil estetis saat menempuh padatnya jalanan perkotaan didukung dengan mesin yang irit dan performa mesin yang oke membuat mobil ini sangat disukai berbagai kalangan mulai dari remaja hingga dewasa ditambah lagi dengan kelegaan dan keamanan dari interiornya membuat penumpang dan pengendara mobil Jazz ini nyaman berada di dalam mobil ini pada tanggal 6 Juli 2021 Honda Jazz RS tahun 2018 yang kilometer baru berjalan sejauh Rp38.000 masih tersedia di Formula Motor dengan harga yang cukup menarik yaitu Rp216.000.000 apalagi warna favoritnya yaitu putih kalau kalian mencari Jazz gue cukup yakin ini barang yang tepat kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang mobil ini atau mau test drive boleh banget silahkan hubungi kami melalui Instagram kami di Formula underscore motor atau bisa langsung ke Instagram sales kami disini sekian dulu review dari gue untuk Jazz ini kami masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan pada channel YouTube kami so jangan lupa untuk like video ini bila kalian menyukainya dukung kami dengan cara subscribe channel kami di Formula Motor TV dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax